Resep susu capit viral di TikTok, gampang disumpit? TikTok lagi-lagi menjadi platform munculnya tren kuliner baru. Belum lama ini yang hangat dibicarakan adalah pembuatan susu capit. Tren susu capit bermula dari seorang konten creator makanan Kenti Underskorko. Postingannya yang tengah menikmati susu capit itu viral, dan tidak sedikit netizen Indonesia yang ingin mencobanya. Jika susu pada umumnya dinikmati dengan cara diminum, namun tidak demikian dengan susu capit ini. Seperti namanya, susu capit ini dinikmati dengan cara dicapit menggunakan sumpit. Pembuatan kuliner satu ini melibatkan teknik memasak susu di dalam wajan sampai membentuk kulit tipis yang nantinya akan dicapit. Terlihat mudah, tapi nyatanya banyak yang gagal setelah mencoba. Pertama-tama, masak susu kedelai di atas wajan yang sudah panas. Kemudian, saat proses pembuatan, permukaan susu di atas wajan harus dikipas sampai terbentuk lapisan tipis. Lapisan itulah yang nantinya akan diambil menggunakan sumpit untuk dinikmati. Sesuai resep Kenti Cook, untuk menikmati susu capit lebih lezat, terlebih dahulu celupkan lapisan yang sudah terbentuk ke dalam campuran daun bawah dan kecap asin. Beberapa kreator konten TikTok Indonesia banyak yang sudah mencoba tren kuliner viral ini. Salah satunya adalah Zahrah, Atarah yang tidak sekali dua kali melakukan percobaan membuat susu capit. Ia menggambarkan rasa cucu capit tersebut creamy, sedikit manis, dan ada bagian gurihnya. Sebagai inovasi kelezatan yang berbeda, ia mencoba mencelupkan lapisan susu ke dalam minuman coklat. Buat yang penasaran tentang susu capit, kuliner ini sebenarnya populer dengan nama kulit tofu atau Yuba. Yuba berasal dari Kyoto, Jepang dan populer dalam budaya kuliner di sana. Yuba adalah menu tradisional umat Buddha yang terbuat dari produk kedelai tanpa mengandung bahan-bahan hewani. Menariknya, Yuba sudah dikonsumsi lebih dari 500 tahun dan sekarang mudah dijumpai dalam variasi kuliner. Salah satunya pembungkus dimsum. Beberapa Yuba juga dikenal sebagai pengganti daging yang populer yang bisa digulung, diiris, kemudian dimasak di dalam sup. Meski Yuba identik sebagai kuliner budaya Kyoto, namun Nikko di Tochigi juga mempunyai Yubanya sendiri. Yuba di Kyoto umumnya berupa lapisan tipis dan tunggal, sedangkan di Nikko berlapis dua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sub indo by broth3rmax